Guys, guys, Indonesia itu sedang banyak ruginya ya. Pertama, batal jadi tuan rumah piala U20. Selain itu juga ditentang lagi tuh nanti. Ada kemungkinan World Beach Game batal juga. Nah, bisa jadi merempetnya kemana-mana. Lama-lama semua turnamen dunia batal. Sampai nanti Majur Ruta pun di Bali batal juga gitu ya. Itu yang paling penting sih. Batal rencana gue dan Mang Thomas liburan bareng berduaan di Bali. Setelah itu kabar menyedihkan lagi dateng. Menyedihkan dan menyenangkan sih. Babang Windah, the one, the lord gitu ya. Raja dari para bocil kematian. Dia lagi hiatus, lagi rehat dulu ya guys ya. Ya Alhamdulillah sih, selamat ya. Selamat banget dapet 10 juta subscriber. You are it, worth it banget buat dia. Kesenangan buat Bang Windah. Kabar buruk buat bocil-bocil kematian yang selalu mantengin streamnya Windah ya. Tapi gue relate banget sih sama lord bocil tersebut gitu ya. Karena gue sebagai konten kreator juga kalau udah kelamaan burn out juga. Lama-lama pengen istirahat gitu ya. Pengen keluar dari hingar-bingarnya dunia entertainment ini. Jadi selamat istirahat Bang Windah. Semoga istirahat lo cukup dan lo bisa balik lagi ngehibur kita semua ya. Dan kabar tersedih yang terakhir adalah saya rekaman tidak pakai celana ya guys ya. Terima kasih telah menonton. Ya, halo para penikmat mim terlucu sejagat raya. Kita bakalan review mim tanpa celana. Dan kita bakal lihat seperti apa mim-mim asik untuk episode kali ini. Apa? Nggak usah, nggak usah. Nggak usah lihat-lihat ke bawah. Nggak bakal kenyataan juga. Cuaca Bekasi lagi hardang dan panas. Jadi ya itu dia. Gue pengen komputer gaming. Genjal gue asing siap dijual. Demi RTX 4090 yang harganya 30 juta. Ya sebenarnya tergantung budget dan game apa yang lo mainin. Kalau lo pengen main The Witcher 3. Pakai Ultra Max DLSS on rata kanan Super Fidelity FX gitu ya. Ya berarti budget kebahagiaan lo tinggi banget. Tetapi lo kalau medium 60 fps atau 30 fps juga udah puas dan udah bahagia. Yang penting match story-nya. Ya budget 8 sampai 10 juta juga mungkin udah bisa ya. Next. Bayangin lo jadi petugas yang isi bensin. Lalu ada mobil datang. Eh ternyata nggak ada sopirnya. Ambil aja lah mobilnya lumayan. Semar thinking. Iya, iya. Turtois. Michael, Don, Leonardo, Carlos. Ada mah Carlos coy. Toe. Apa sih rendah banget. Info locker. Dibutuhkan menjaga distro kaos persija. Gaji sebulan 5,5 juta. Lumayan. Uang makan 80 ribu sehari. Udah, wah lumayan. Lokasi di Bandung kota. Jadi gajinya kayak jadi nggak worth it. Itu udah cover BPJS belum segitu. Nyari meninggoy. As-as for trouble. Sedang membadut. Apa nih? Bikin meme. Ngejilat bang Scott. Meme direview tapi role nggak naik. Kalau role-nya malah gue turunin gimana? Apa perasaan? Santai dulu nggak sih RTX off. Dan RTX on ya? Iya. Nggak kebalik nih kayak gini. Kerebus dulu nggak sih? Ayo. Entai ngapain anjingnya tuh orang dah. Ayo. Kita nih coba. Bon cabai syrup rasa tidak semanis janjimu. Karena janjimu buat kecewa di hatiku. Cah. Ini selalu ada ya. Selalu ada meme kayak gini tuh. Yang marjan di cover sama apa. Yang kayak gini-gini. Sering lihat gue. Next. Dunia melawa... Conception coy. Super duper narsis harusnya. Menonton diri sendiri. Yah boomer coy. TV jaman sekarang mana ada yang tombolnya masih di depan. Udah. Light screen ye. Gess ya. Udah LCD. Tapi ya relate banget sih gue. Dulu kan TV-nya masih tabung. Dan tombolnya masih gede-gede tuh. Kalau emang kalau mager tuh. Pake jempol kaki. Tak tok. Tak tok. Sampai kadang-kadang tombolnya ngedelep. Dan kita pura-pura nggak tahu. Ini kok TV tombolnya ngelep. Nak. Siapa yang rusakkan TV. Oh bukan aku. Next. Pasar sualayan mengeluh. Hari-hari pasar sualayan. Nggak gitu. Wisata orang desa. Ngeliat Monas ya. Oh ke Jakarta maksudnya. Wisata orang kota. Malah ke desa gitu ya. Healing. Wisata orang luar. Salah satu public facility terbaik. Di luar nggak ada ya. Gess ya. Bisa gitu anjay. Besok. Pake selfie nggak boleh. Iya. Luar lho. Ketahuan co. Astagfirullahaladzim. Lupa banget. Pasti member sumut lele nih. Aduh. Dari captionnya aja gue udah males. Sumpah ini gue males banget. Very very males teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah-sudah. Nanti aku pengen cukur di Barbershop Kang Rusdi. Antem ofisial grup sumut lele ya guys ya. Cuman katanya udah dijual. Buat beli spare part motor. Astaga. Grup-grup Facebook aneh-aneh aja. Coba gue cek dulu. Masih ada nggak tuh grup harum kayak gitu. Sungut lele tuh. Yang 2,0 udah nggak ada co. Udah ilang. Udah nggak ada coy. Beneran dijual. Bagus deh. Bagus. Perkah puasa coy. Next. Ketika seseorang memanggilmu ganteng. Dan itu bukan ibumu. Siapa nih orang tuan AZ? Langsung gue jadiin level 5 coy. Yang tau-tau aja ya guys ya. Yang tau-tau aja guys ya. Itu yang tau-tau aja teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kaget. Dijadiin meme dong. Ngopi bareng ayang. Ngopi bareng pocong. Ini yang baru gue bilang kemarin-kemarin. Setan sekarang yang takut sama manusia coy. Bukan yang aku takutin mau jadiin bintang tiktok. Ngopi bareng pocong. Ngopi bareng pocong. Aneh-aneh aja. Next. Uno yuk. Orang Bekasi. Yang penting sudah menang ya guys ya. Guys. Sekarang gue tanya. Yang terakhir kali menang Uno siapa? Siapa yang siapa yang terakhir kali menang Uno nih? Buking gue udah lembar banget buat ngeliatin jawaban lo. Apa? Baru menang sekali gak usah semua. Nggak ada alasan. Kalah-kalah aja. Yang menang terakhir siapa? Pertanyaannya itu. Yang menang terakhir siapa? Orang-orang mana? Orang mana? Buku dia. Skin baru co. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mudah-mudahan masa depannya juga sama ya. Jadi. Future president. Next. Assalamualaikum mas. Resolusinya kurang kecil. Aduh. Sakit mata gue. Apa sih ini? Game apa yang dipilih bang Scott? Propan. Uno. Chicken. Apalah itu. Nonton meme. Support kalian apa guys? Sebenarnya kalau kalian cek ada patternnya ya. Kalau misalkan normalnya sebenarnya ada patternnya itu meme itu 1x2 game. Jadi setelah 2 game biasanya meme, 2 game lagi meme gitu. Kecuali kalau misalkan COC ada update dan ataupun ada video spesial lainnya gitu. Kalau pengen meme tiap hari takutnya terlalu sering dan jadi bosan gitu ya. Jadi gue pengennya ketika gue lagi super-duper funny ya. Apalagi bang Scott ini kan orang ter-funny sedunia ya guys. Ya guys ya. Ter-funny darat. Tolong ketawa. Next. Apa? Mau bikin apa? Gulanya 2 kilo. Telurnya 25. Mukulnya sejam. Puset. Neneknya mau berbagi resep dan ini tuh gak pake pengembang sama sekali guys. Jadi cuma telur bebek dan gula yang dikocok pake tangan kayak gini selama 1 jam. Jadi adornya tuh bakalan ngembang sempurna kayak gini. Astaga kebayang gak tuh gimana pegel yang ngocok selama 1 jam? Enggak tuh gak pegel. Rekor aku 2 jam setengah masih gak pegel. Cuman kehabisan bahan saja. Airflow 100. Ini bukan airflow aja debu juga. Kena masuk juga. Cuma coho co. Gak kuat gue sama gambar lo captionnya co. Asli. Orang ngaret adalah orang on time yang disakiti. True gitu. Dan ini adalah lingkaran setan. Ketika orang yang selalu on time tetapi ternyata temen-temennya selalu ngaret. Itu lama-lama dia bakalan jadi orang karet juga. Dan itu bakal nyebar. Ketika orang karet tersebut ketemu orang on time lagi. Yang on time bakalan jadi orang karet. Dan itu menyebar terus gitu. Lama-lama seluruh orang tuh jadi budaya. Itu makanya budaya kita tuh budaya ngaret. Next. Ketika lo abis ngebentak ortu lo. 5 menit kemudian. Langsung jadi set boy. Mending kalo kita lagi kilap ngebentak ortu ngebentak balik. Yang paling sakit gitu. Justru yang paling nena. Ketika kita ngebentak ortu. Apalagi buka aja. Kalian bentak gitu kan. Eh ibu kalian malah diem. Dan termenum. Dan pasang muka sedih. Beuh itu sakit banget. Itu lebih sakit daripada pasada. Itu lebih sakit daripada sakit. Kesalahannya bro. Apa nih? Kok lantainya dulu? Nyicil ceritanya. Akibat beli rumah pake pay letter guys. Rempah-rempah. Indonesia. Indonesia. Apa ini Dark Master? Negara apa ini? Ah. Setelah ini aku akan menjajah Indonesia. Indonesia. Ini beneran. Ini yang sedo pedal pop sedo master bukan sih. Asal mula VOC kayak gini nih. Enak banget tuh. Pengen ngejajah negara orang udah kayak milih katalog handphone. Jangan lupa makan ya. Jaga kesehatannya. Iya. Oh iya. Jangan begadang terus. Iya iya. Oke deh. Kamu juga jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa kalo kita hanya temenan. Mission fail bro. Mission fail. Captionnya izin off. Gue punya feeling gak enak. Humor dalam misinya untuk menyelamatkan paus merah dan mempertahankan air... Bro what the hell bro? Bro what the hell bro? Bro what the hell bro? Extreme ya guys. Richie sahur dalam air jangan ditiru. Gak ada juga yang mau niru. Siapa sih yang mau niru lo? Silahkan. Sahur di dalam air. Sahur di dalam gold. Sahur di dalam lava. Setelah lo. Gak ada yang mau niru. Sahur normal-normal aja ya guys ya. Bro yang asli gimana? Cek logonya bro. Itu bro. Yang original tangannya ke bawah. Yang fake tangannya ke atas. Nah kalo yang ini apa nih? HDC lagi. Super duplikat. Bisa bisa. Hanya ruang biasa. No. Mak kokoro. Mak feeling. Paut. Mendidikan antahisus yang gini. Dilarang beriman. Kecil-kecil sudah didoktrin. Bermain. Kok beriman? Tapi kok bermain juga? Kok bermain dilarang? Dipaut? Gak ngerti saya. Manuk akal or tidak manuk akal? Apa nih? Genshin Impact. Samsung Galaxy Star coy. HP gula. HP Android pertama gua. Android bukan sih. Bukan ya. Symbian itu ya. HP layar sentuh pertama gua. Oh my god. Ini SMA pertama gue masih kayak gini HPnya. Beneran. Terus habis itu Asus Zenfone. Baru Samsung udah mulai masuk Samsung. Legend banget. Bisa ya gua dulu ngetik di tempat kayak gini. Bayangin ketika lu bales chat cewek lu pake HP sekecil ini keyboardnya segede apa. Dan bisa. Dan bisa. Saudara-saudara. Mia Murukun lu naik rolls 2 level lu. Gila sih. Membuat gua teringat. Windah baru sadar ter... Windah bahas udara rehat YouTube. Gue. Hey tenang. Saudara. Suneo. Paji. Masih ada channel gua yang live setiap puasa guys jam 5. Silahkan mampir. Tidak kalah serunya ya guys ya. Mengisi kekosongan windah juga ya guys ya. But itu tetapi. Itu dia dulu untuk meme yang sangat luar biasa indah. Gigi gua udah mulai kedinginan. Kalo misalkan kalian suka. Seperti biasa. Gua lagi adain giveaway ini. Nintendo Switch OLED di belakang. Langsung aja join grup pengepulnya. Like. Dan kita bakal bertemu kembali di video yang keren. Cek video Bang Skot yang lainnya. Di sini. Terima kasih telah menonton!